Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Raihan 3 medali mas, 4 medali parak serta 1 perunggu dari cabang olahraga Dayung dan Pecak Silat diharapkan bisa memotivasi para atlet yang akan bertanding untuk menampilkan kekuatan terbaik demi mengharumkan nama Indonesia. Indonesia akhirnya meraih medali sehari jelang pembukaan SEA Games 2021 Vietnam lewat torehan atlet dari cabur Dayung dan Pecak Silat. Dengan total 8 medali yang sudah diraih, Indonesia kini menempati peringkat ketiga di bawah tuan rumah Vietnam dan Malaysia. Capaian tersebut mendapatkan apresiasi dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Chandra Bakti. Yang ditemui di sela-sela kegiatannya, Chandra berharap perjuangan atlet Dayung dan Pecak Silat bisa diteru oleh atlet lainnya yang akan berlaga di pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Yang ditelaporkan oleh Pak Memporang, terjadi perubahan di dalam mengirimkan itu harus melalui sebuah proses yang memang artinya artinya kita kirimkan itu adalah artinya yang punya potensi. Karena kita tidak ingin yang terjadi adalah prestasi itu karena memang artinya prestasi by accident, tetapi by the same. Sampai jumpa di video selanjutnya.